Model di sini fasadnya adalah modern Japanese atau juga bisa disebut dengan industrial. Model inilah yang banyak disukai dan sekarang masih open mumpung harga belum naik dan free masih berlaku. Free-nya yaitu subsidi DP 5%, free WPATB, admin KPR, free all biaya notaris dan subsidi provisi 50% berlokasi sangat strategis dekat dengan tol, dekat dengan bandara Juanda cukup 3 menit dan akses kemana-mana sangat mudah. Harga masih mulai 1,1 miliaran saja dan cicilan 4 jutaan. Di lokasi sudah banyak diundi dan nantinya akan lengkap fasilitasnya. Siapa sih yang gak pengen rumah Jepang industrial ini dan didesain oleh arsitek terkenal Muhammad Sagita. Yuk kita simak bagaimana kondisi dalamnya. Selamat datang di channel kami Ian XM Property. Halo, suatu properti Ian. Kali ini saya jalan-jalan di area Juanda. Ada rumah area Juanda modelnya Jepang. Dulu tahap 1, 2 sudah sold out. Sekarang dibuka tahap ketiga. Sekarang membuka untuk 5 tipe. Di belakang saya ini ada 4 tipe. Lebar 5, 6, 7, dan 8. Yang kita bahas sekarang yaitu untuk yang lebar 5 dan 6. Yaitu tipe Bellman dan tipe Calden. Kita masuk yuk. Tipe Bellman. Tipe ini memiliki luas tanah dengan lebar 5 x 14,5. Memiliki 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Di belakang saya ini terlihat 4 dari lebar 5. Di sini tipe Bellman. Masih cukup 1 karpot. Di dalamnya sangat lega sekali. Kita masuk. Kita lihat satu persatu. Begitu masuk, di sini ada 1 karpot yang luas. Ukurannya sekitar 3 x 5. Masih ada taman di sini dan ada box dan tempat sampah di sini. Di sini juga ada tandon air. Untuk alih resep tiktang tetap di bawah karpot. Model di sini fasadnya adalah modern Japanese atau juga bisa disebut dengan industrial. Kita akan lihat di depan fasadnya benar-benar sangat lega. Karena ini menggunakan glass window biar pencahayaan dan sirkulasi udara agar tetap bagus. View langsung ke depan. Ya, masuk. Rumah ini dilengkapi dengan fitur smart door lock. Dan ini pintunya juga sangat pokok sekali. Di sini ada ruang yang sangat lampang dan lega. Bisa digunakan untuk living room maupun dining room. Di area sana bisa digunakan untuk meja kerja maupun kamar. Di sini ada table dan ada pantry di sini. Penataannya sangat bagus dan di belakang masih ada tanah sisa untuk sirkulasi udara void maupun taman. Area sini digunakan untuk di bawah tangga untuk kamar mandi. Kita langsung naik ke atas. Menuju area atas di sini kelihatan sangat lega dan lapang. Di sini untuk lebarnya sekitar 1 meter dan juga railing tangganya juga sangat bagus dan sangat nyaman. Untuk pencahayaan sangat bagus sekali. Di sini juga ada dari glass window juga. Kita menuju ke sini dulu. Di sini itu ada area yang sangat lapang. Bisa digunakan untuk kamar atau ruangan apapun bisa. Tapi bisa digunakan untuk balkon santai sore juga bisa. Tempat berbegir juga bisa. Untuk sirkulasi udara sangat bagus. Tetap untuk jemuran di sini maupun di bawah juga sangat bisa. Masuk di sini ke rumah utama ada kamar anak. Setiap sudut ruangan di sini sangat terbantu dengan pencahayaan alami dari double window di sini dengan glass window. Kita menuju ke area selanjutnya. Ini ada kamar mandi. Kamar mandi di sini sudah lengkap dan di sini sudah ada penyekat partisi dari tempered glass. Sudah ada shower, tempat water heater juga. Ada kose duduk dan wastafel. ini untuk kamar utama. Kamar utamanya selebar 5 di sini sama lebar 4. Jadi benar-benar sangat lega. Penatanya juga sangat bagus. Wah, nyaman sekali. Dan bawahnya di sini aksennya adalah aksen kayu untuk lantainya. Rumah ini itu harganya dijual hanya 1,1 miliaran saja dan banyak permonya. Kita menuju ke rumah selanjutnya yang lebar 6. Yuk! Tipe yang kedua yang akan kita lihat yaitu tipe Carlton dengan luas tanah di sini 6 x 14,5 tetap sama dengan yang lebar 5 memiliki 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Aksenya sama cuma lebarnya saja yang berbeda. Masuk di sini lebih lebar 1 meter untuk carportnya. Di sini bisa muat untuk motor yang sangat banyak. Tiga juga bisa untuk motornya. Semua fasadnya tampaknya juga sama. Dalamnya juga modelnya sama. Di dalamnya terdapat living room yang spesies dan juga ada dapur di belakang. Di area sisi depan terdapat ruang untuk servis area bisa digunakan untuk cuci jemur dan sirkulasi juga ada roaster di situ. Sisi belakang terdapat backyard sama dan sebelahnya digunakan untuk kamar atau tempat meja kerja. Lantai 2 layout mirip dan hampir sama terdapat balkoni atau bisa digunakan untuk barbecue. Ada kamar anak di sini dan sebelahnya ada kamar mandi dengan pencahayaan alami dari skylight di atas. Dan paling depan digunakan untuk main bedroom. Sangat lega bukan? Dan sirkulasi udara maupun cahaya sangat bagus sekali. Jika sudah jadi pasti sangat keren dan nyaman bikin betah. di sini untuk harganya hanya 1,2 miliaran saja mulainya. Dan banyak promonya seperti BBHTB, ACB Balik Nama dan lain sebagainya. Mumpung sekarang masih promo NUP segera kontak kami Ian Property di nomor di bawah. Terima kasih telah menyaksikan video kami sampai akhir. Sampai jumpa lagi Ian Property lady Anda dengan hati. See ya and bye-bye.